Oke berikutnya kita akan membuat program cek hardware untuk LDR sensor cahaya kita pasang disini untuk sensor cahayanya dan ini terhubung ke satu yang warna hijau ini ya Nah untuk koneksinya seperti gambar berikut dari VCC 5V masuk ke LDR lalu pin satunya dihubungkan dengan resistor 5K6 sebagai pembagi tegangan nah pin 5K6 satunya terhubung dengan ground pertemuan antara LDR dan resistor resistor 5K6 ini sebagai pembagi tegangan masuk ke pin A1 nah untuk pengujian kita hubungkan dengan alfometer kita ambil yang bagian volt pada saat ada cahaya seperti ini tegangannya 3,9 dan ketika ditutup LDR nya maka dia akan menurun karena sifat dari LDR adalah saat ada cahaya maka resistansinya menurun dan ketika tidak ada cahaya resistansinya naik karena LDR ada di posisi atas atau ketemu dengan VCC maka semakin gelap arus yang mengalir akan semakin sedikit maka efeknya adalah tegangannya semakin turun untuk membaca nilai cahaya maka kita nanti akan menggunakan program membaca nilai analog lalu dikirim ke serial monitor kita buka file example basic kita bisa memilih analog read serial ya baca analog lalu dikirim lewat serial nah kita save as dulu berarti ini adalah hardware hardware ke enam ini adalah nama hadwernya adalah LDR untuk programnya kita menggunakan program dari example analog read serial kita save dulu ini kita ganti namanya misalkan program cek hardware sensor cahaya LDR pada과 Percori awal ini terhubung dengan pin A1 ldr di seri 5K6 LDR Jamsung atau pertemuannya terhubung Jamsung antara LDR dan resistor 5K6 berhubung dengan pin A1 kita ambil ini dari referensi ini pertama inisialisasi pertama untuk pengiriman data ke serial monitornya gunakan 9600 oke berikutnya baca ini saya rapikan di belakang saja baca sensor ini karena A1 jadi kita ganti ke sini kita beri 500 terus menyebabkan terimakaskan sudah terupload, berikutnya kita cek di serial monitor ini sudah keluar, kita coba jadi ini ketika gitu, maka nilai pembacaan analognya di DCA-DCnya semakin menurun ketika ada cahaya, dia nilainya semakin naik ini program jahat hardware nah, berikutnya kita coba membuat cek ini ya, untuk program softwarenya ini SW, ini 6A baca analog baca kondisi, ini memberikan kondisi gelap ototera kita kembangkan dari program hardware ini misalkan, tadi sudah terbaca kita kasih keterangan disini ya saat ada cahaya maka kita tuliskan keterangan kondisi hardwarenya ya saat ada cahaya tadi nilainya sekitar 600-800 saat gelap saat gelap tadi, sekitar 200 oke, kita cek dulu 800 ketika terang ketika gelap itu sekitar 200 ya 200-300 oke oke ikutnya kita coba nah, kita kan sudah membaca dan sudah mengirim nah, supaya lebih mudah kita beri keterangan disini ini kita jadikan string ini biar tidak enter ya sensor value dari LDR gitu ya sama dengan kita kasih spasi sensor value nah, disini kita beri nah, disini kita beri tambahan program if sensor value lebih besar dari ini tadi 600 lebih besar dari 600 maka mengirimkan misalkan tulisan tulisannya apa kalau hasilnya berarti ini terang kondisi terang oke seperti else if sensor value kurang dari tadi 300 kurang dari 300 tetap setambahkan disini keterangan kondisi gelar oke kita perhatikan bisa cukup oke sudah terkirim kalau ini ada yang kurang ya kondisi terang oke ini ya Finland oke sensor value sama dengan emu terus ini kita kasih penanda berarti berarti ini jangan di-enter dulu jangan tambahin baris kita menunjukkan sensor frame LDR sensor value terus dengan 1 value sekian maka kondisinya adalah gelap atau terang kita kirim sensor LDR nilainya 800 kondisi terang sekarang kita ini ya oke oh ada yang kurang juga disini ada yang kurang kita ambil nilai tengah-tengah aja 500 seperti ini aja 500 berarti 501 perandangan berarti 499 ini hanya untuk permisalan masih terang 7 masih terang 600 nah ketika sudah di bawah 500 dia akan masuk ke kondisi gelap 400 ketika 501 502 dia sudah oke nah kondisi ini nanti atau program ini juga nanti akan kita aplikasikan ke program utama oke kita save dulu untuk software 6A dari hardware LTR programnya adalah baca kondisi kondisi yang dimaksudnya adalah kondisi gelap atau terang oke kita kemudian kemudian selamat menikmati